Intro Selamat pagi, pagi-pagi selama Gimana? Apa kabar hari ini? Sebelum kita beraktifitas, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak, pada waktu kami memelihkan mata kami Kami ingat, kami mau bersyukur atas kasih karna Tuhan Kami mau meresponi dengan membaca firman Tuhan Dan inilah waktu yang sangat indah Tolong kami, di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bacaan terambil daripada kitab Yosua Fasal yang keempat Yosua fasal yang keempat Dan kita membacakan ayat yang ke-23 sampai ke-24 Bacaan seharusnya dari 14 sampai ke-24 Tetapi saya membacakan ayat 23 dan 24 saja Demikian firman Tuhan Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu Dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita Sampai kita dapat menyeberang Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Kata takut ini bukan seperti kita menghadapi binatang yang menjijikan Atau kita merasakan ada kuasa-kuasa gelap Begitu ya bukan Rasa takut disini adalah rasa kita kehormat Bahwa kita bertemu dengan satu pribadi yang sangat mengagumkan Nah inilah yang kita perhatikan Waktu Allah memerintah agar Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan daripada suku Israel Mereka ditugasi untuk mengambil 12 batu dari sungai Yordan Yang tadinya isinya air penuh Lalu sekarang kering kerontang Dan disitu mereka bertemu dengan batu Lalu mereka angkat Dan batu-batu itu menjadi satu tanda Tanda apa? Peringatan bahwa Ada peristiwa yang sangat besar Yaitu Tuhan membelah sungai Yordan tersebut Maka disitulah rasa takut Gentar Itu merasakan bahwa Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata Setiap Bagian fasal yang kita baca ini Ada sekali penegasan Agar apa? Jas merah Jangan melupakan sejarah Jadi pada waktu bangsa Israel Harus menceritakan kepada anak Anak mencerita kepada cucu Cucu kepada cucu buyut Lalu mereka melihat batu itu Mereka akan ingat Apa arti batu itu? Mereka perlu menceritakan tentang Keajaiban perbuatan Tuhan Nah bagaimana dengan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Apakah kita punya satu pengalaman-pengalaman? Nah saya Kalau punya pengalaman seperti itu Lalu saya Menuliskannya Lalu tempel di tembok kami Sehingga Pada waktu saya keluar Masuk Saya melihat Tulisan Salah satunya adalah Yang menjadi kepala Daripada rumah tangga kami Adalah Tuhan Yesus Jadi pada waktu saya keluar Tuhan Engkau menjadi kepala Daripada rumah tangga kami Pas waktu pulang kami Saya mengevaluasi Betulkah Saya sudah Ya Punya rasa hati Takut dan gentar Bahwa Tuhan Itu menjadi kepala Daripada rumah tangga kami Dan Saya Melihat Bukan materi yang Nyata Seperti itu Tetapi bagi saya Hal yang seperti itu Itu adalah Harta yang terbesar Bahwa saya Sedang menuliskan Mewariskan Kepada Generasi Berikutnya Sehingga mereka Pada waktu mengalami Satu hal Mereka akan ingat Orang tuanya Pernah menulis itu Dan pada saat Mereka melihat Tuhan Yesus Maka mereka Akan Bersyukur Karena apa Tuhan Yesus juga Sudah memati Bagi Saya Tuhan Yesus Memati bagi Anak-anak Dan Tuhan Yesus juga Siap mati Untuk Cucu Bagaimana Dengan Bapak Ibu Semuanya Mari kita Berdoa Bapak kami yang Di dalam surga Suara hamba Sudah berhenti Tetapi biarlah Firman Memenuhi hati Dan pikiran kami Ternyata Hidup kami Mendapatkan Warisan yang Luar biasa Yaitu Yesus Memati bagi kami Yesus Membangkit bagi kami Yesus Naik ke surga Dan kami Mau Melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Di dalam dunia ini Ada maksud Ada tujuan Yaitu Menyenangkan nanti Tuhan Dan Tuhan Disenangkan Terpujilah Namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton